Intro Perhatian, perhatian! Oi, saudara-saudara, semuanya perhatian! Oi, perhatian, perhatian! Waduh! Hei, gila lu ya! Pagi-pagi udah teriak gak junturungan kayak begini? Dasar lu! Bapak, sangat beruntung. Rumah Bapak mau kedatangan seorang pangeran. Jadi gue mau kedatangan pangeran ya? Pangeran dari mana? Pangeran dari Cipanggong. Ini dia! Aksion! Hai, kacung! Kenapa kau tidak mau tunduk kepada aku? Apakah kau tidak tahu aku ini adalah seorang pangeran? Apa, bos? Ekspresi ini, bos. Hei, kacung! Tunduk kau! Kau hanya rakyat jelata! Jadi saya mesti tunduk sama kamu, begitu? Ya! Kau harus tunduk kepada aku! Tunduk kau! Tunduk! Nih, tunduk! Hah? Dasar lu keserupan, ya? Mendingan lu urusin kakak Iparlo tuh di dalam tuh. Dia udah siap untuk jemput kakak lo. Ekspresi ini, Pak. Apa, Pak? Tidak bisa! Mengapa mereka datang lebih dulu daripada saya? Tidak bisa! Mereka harus keluar! Ulang ngediaya awal! Tentu! Oke, bos! Haa! Nikat! Lu berdua sama gilanya! Hah! Dimana, dimana ekstrim gue? Dimana ekstrim gue? Bagus, bos! Oh, aduh, bos! Sing berikutnya! Oke, bos! Ehm, sekarang, sing dua, bos! Adikannya masih marah-marah, bos! Tapi ganti set lokasinya! Dimana? Di ruang tabu, bos! Oke, oke! Oke, kita pindah! Oke! Oke, kru pindah! Sayon! Oke, perutu, anggap ke dadok! Maaf, Pak. Saya tidak bisa nerima ini. Karena bagi saya sesuatu yang tidak wajar. Mas, kok ditolak sih? Ambil dong! Yuk, ini bukan hadiah perkawinan kita. Saya curiga ada maksud dibalik semua ini. Bos saya sangat tulus dan ikas memberikannya kepada Bapak. Sebagai pengantin baru, Bapak sangat membutuhkan rumah mewah, juga kendaraan mewah. Tuh kan, Mas. Tulus. Sudah diambil aja. Ayolah, Dil. Terima saja hadiah itu. Iya, terima aja. Maaf, Pak. Bu, kalau saya terima, maka akan selamanya saya akan mengikuti apa yang dia mau. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa. Saya bermisi duitnya. Selamat menempuhi hidup baru. Terima kasih, Bu. Ngambek. Ya sudah, yuk. Kita pulang ke rumah kita, ya. Ayo. Ini lah rumah kita, sayang. Nah, ya, ya. Mana remotasinya ya? Remotasinya aku menggantai asing, ya. Mana? Sayang, rumah ini tidak ada asingnya. Enggak ada asingnya. Kalau gitu enggak apa-apa, ya. Kuler aja, kuler. Atau enggak, kipas angin, kipas angin. Sayang, kipas angin juga enggak ada rumah ini. Enggak ada. Kamu ke gerahan. Gimana kalau saya kipasin pakai tangan saya, ya? Oke. Wah, sejual mahal sih tadi. Sudah jelas ada orang yang mau kasih rumah mewah, mobil mewah. Eh, ditolak. Coba ya rumah mewahnya diambil. Kan ada asingnya. Aku bisa nyalain, enggak ke gerahan. Sayang. Rumah ini ada rasa kasih sayang dan cinta banget sama kamu. Mungkin itu bisa merupakan rasa ke gerahan kamu, ya. Eh, gombal. Sayang. Eh, gimana? Daripada lama-lama kamu di sini, panas-panasan. Eh, gimana kalau kita... Eng-ing-eng aja di kamar hati, ya. Eng-ing-eng. 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 Aduh. Eng-ing-eng. 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 Roti, roti. Roti. Apa itu, Pak? Lihat rotinya dong, Bang? Iya, Mbak. Roti apa ini? Biasa dong, Bang. Roti tawar. Makanannya orang kaya. Aduh, tetangga baru. Asik dong semalam. Berapa ronde? Iya, berapa ronde. Ya gitu deh. Secepat Mike Tyson ngalahin lawan-lawannya. Des, des, des. K.O. Selesai. Kok cepet banget sih? Ya gitu deh. Sayangnya tidur, suami saya sibuk pukulin nyamuk. Lili bang uangnya. Makasih, Mbak. Ya. Gayanya. Iya. Makanya roti tawar. Takunya orang kaya. Eh, Bu, Bu. Cepet, Bu. Rompi aja. Roti apaan sih? Roti coklat. Mas Adil. Ini sarapan dulu nih. Iya, iya. Ini aku udah siap kok. Sekarang kamu minum. Ini rotinya dimakan dan susunya diminum. Minum susu? Iya. Istriku sayang, kamu kan tahu. Saya nggak pernah minum susu. Jangankan minum. Cuma baunya saya nggak suka. Apalagi, bisa. Dasar buat orang miskin. Sekarang mau biasa jadi orang kaya. Minum susunya. Iya. Dari, rotinya juga abisin. Tapi saya nggak pernah minum susu. Nggak tuh, Yan. Nggak mau tahu. Satu saja ya. Sekarang kamu minum susunya. Tumpah, kan? Dari-nya tungin. Abisin. Abisin. Nggak mau tahu. Gila. Nggak mau nanti saya baunya. Nggak mau nanti. Sayang, kamu sama gilar naik angkot target ya? Iya, tahu. Naik angkot. Emang pernah? Selama nikah sama kamu naik taksi. Angkot, angkot. Nggak usah diulang-ulang. Udah tahu naik angkot. Ya sudah tuh. Mobil jemputan saya sudah datang. Sayang, ayah gandulan ya. Kamu harusnya pintar sekolahnya. Sudah, sayang. Dadah. Dadah, ayah. Dadah. Eh, ayah. Papi. Udah, udah-udah. Udah, ibu. Tolong kapin. Yuk. Ayah. Angkot. Ibu soalnya bener ya. Janganlah kau. Iya, ibu. Kok ibu lagi sih? Kau udah mami bilang. Panggilnya mami. Iya, mami. Kurang ngecam. Iya, mami. Nah, yaudah. Kamu belajar ya. Salam dulu. Ya sayang, ya sayang. Eh, gila lah yang ngobrak gue. Eh, kalau itu tuh liat-liat jalan dong. Kamu jujur ya? Aku mayang. Mayang? Iya. Kita kan dulu teman sekolah. Masuk kamu lupa sih? Iya, iya. Mayang. Apa kabar? Kamu dari dulu gak pernah berubah deh. Kamu tambah cantik. Kamu mau kemana? Wah, aku abis ngantar anakku ke sekolah. Anakku sekarang udah satu. Kamu anaknya berapa? Eh, aku belum punya anak. Ah, kamu gak bawa mobil. Ah, ah, merci ku lagi di servis. Aku kesini pake taksi. Eh, memangnya kamu tinggal di mana? Ah, di kompleks cerita gede. Kawasan elit. Wah, kebetulan banget. Aku juga tinggal di arah situ. Oh, udahlah. Kamu udah pedang paksi. Mending pulang bareng sama aku. Eh, iya. Udahlah. Bareng aja yuk. Yuk. Ju, suami kamu usah apa? Aduh, apa ya? Loh, kok gak tau sih? Bukan. Saking banyaknya, jadi rasanya susah mau nyebutinnya. Wow, mau usah sukses dong. Gitu deh. Suami ku juga pengusaha. Tapi sekarang dia lagi di luar negeri. Lagi ada bisnis. Aku belum minta nomor handphone kamu gak? Berapa, berapa? 0801 67 68 69. Oke, aku miss call ya. Jangan, jangan. Aduh, soalnya handphone aku ketinggalan di rumah. Tadi sih gara-gara merci ku masuk bengkel. Oh. Yaudah. Mobil kamu bagus ya. Pasti mahal. Eh, enggak. Lagian, ngapain sih aku beli mahal-mahal? Nah, ini hadiah ulang tahun ku loh. Dari suami. Dan ini memang gak mahal. Bener, anakku gak bohong. Kalau misalnya malah-mahal, sayang uangnya lebih baik aku tabung. Buat persiapan kalau aku udah punya anak. Oh. Aku juga lagi nunggu loh hadiah dari suamiku. Apartemen sama mobil mewah. Tuh, jadi gak sebar. Pengen cepet-cepet ulang tahun. Wow, keren banget. Ya, aku sih gak minta. Cuman suamiku aja yang pengen ngasih. Aduh, jadi gak sabar. Pengen cepet-cepet ulang tahun. Suami kamu baik juga ya. Suami kamu juga pasti baik. Sama-sama, rumah kamu mana nih? Yang ini nih, yang ini rumah saya. Ini rumah saya. Stop, stop, stop. Di sini. Iya, ini rumah saya. Tuh, sebentar ya. Aduh. Pakai digembok lagi nih, Satpam. Kemana ya? Ya ampun. Aduh, gini nih. Saya tuh punya Satpam beko banget. Kalau saya pergi, dia juga ikutan pergi. Pakai digembok segala lagi. Aduh. Mama-mama saya pecat nih, Satpam. Aduh, sorry ya. Aduh. Ya ampun. Mana kuncinya juga gak ada. Aku gak bawa lagi. Ya. Satpam kemana sih? Ju, ini benar rumah kamu. Iya, ini rumah saya. Benar ini rumah kamu? Iya, Mayang. Ini rumah saya yang kedua. Rumah saya yang pertama di Pondok Indah. Cuma di sana terlalu rame. Saya bosan sama suasananya. Kalau di sini kan enak, tenang. Udah dua tahun saya pindah ke sini. Sayang ya, padahal saya pengen banget ngejakin kamu masuk ke dalam. Saya pengen nyediain kamu minuman seger, makanan enak. Kalau perlu, kita berenang bareng-bareng. Tapi sayang, gak ada kuncinya ya. Kamu mau ngajak aku masuk? Iya, Mayang. Cuma sayang, kuncinya gak ada. Aku punya kuncinya. Maksud kamu? Ju. Ini rumah aku. Sudah setahun aku tinggal di sini. Ju. Kenapa sih kamu berbohong? Kamu tahu? Dari dulu aku gak suka dan benci sama kamu. Bukan karena kamu miskin. Tapi karena kamu selalu bicara bohong. Ju. Walaupun rumah kamu kecil. Atau segubuk-gubuknya rumah kamu. Itu tetap rumah kamu, Ju. Kenapa kamu mesti malu? Apa salahnya sih kamu jujur? Toh orang lain akan lebih menghargai kamu. Kalau kamu bicara jujur, Ju. Apa yang sih? Ju! Ah! 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 Ini gosong lagi. Sebel. Pasti gara-gara tadi pagi. Kebetulan banget sih rumah yang aku tunjuk itu rumahnya Mayang. Kan malu. Sebel. Ini lagi. Udah malam gini Mas Adi belum juga pulang. Kepeletan banget. Udah tau malam perkawinan kita. Bukan baru-baru pulang. Assalamualaikum. Nah, parah dia mongin. Sayang. Kamu sudah memasak-masakan apa malam ini? Pasti kamu masak yang paling. Sayang, ini kan ulang tahun perkawinan kita ya. Kok masaknya? Sayang, yang penting aku masaknya pakai rasa sayang. Ya kan? Ayo kita makan. Meskipun kita makan nasi dengan lautnya telur dadar dan tempe goreng yang sudah hangus. Tapi kita masih tetap bisa menikmatinya di dalam ulang tahun perkawinan kita ini. Mudah-mudahan perkawinan kita ini tetap langgang untuk selamanya. Tapi Mas, kita gak akan begini terus kan? Aku kan juga pengen Mas kerayaan ulang tahun perkawinan kita di hotel yang berbintang, restoran yang mewah, terus suasana yang romantis. Kalau perlu, di rumah kita yang baru Mas. Yang mewah. Kalau keadaan kita masih tetap seperti ini, bagaimana? Apa kamu mau masih tinggal bersama saya dan anak kita gilar? Aku terlalu mater ya, Mas, buat kamu. Maaf ya, Mas. Tapi wajar kan? Seorang istri mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Wajar kan? Sudah, tak usah dibahas. Sayang, anak kita sudah tidur kan? Sudah? Nanti setelah makan, kita eng-ing-ing yuk. Mas, sekali-kali eng-ing-nya di hotel berbintang lima, kek. Jangan eng-ing-eng di sini mulu kan, bosan. Sayang dengar ya, rumah kita ini kan bagaikan surga. Lebih enak, lebih asik. Kalau eng-ing-eng-nya di rumah kita seperti surga ini. Udah ini sekarang, kita buru-buru makannya. Biar langsung, eng-ing-eng-ing. Ini buat kamu, Mas. Ini buat saya. Mami, aku siap berangkat, Nih. Eh, jangan panggil Mami. Panggil Ibu. Eh, Ibu yang menyuruh gila atau memanggil Mami. Katanya kita belajar menjadi orang kaya. Sayang, dengar ya. Manggil Ibu bukan berarti jadi anak orang miskin. Banyak anak orang kaya, panggil orang tuanya itu Ibu. Panggil Ibu. Pak! Ini bakalnya. Aku bekalnya apa? Burger. Kok? Bukan mie goreng. Tuh, itu seorang miskin. Mulai sekarang, kamu biasanya jadi orang kaya. Makan burger, bukan mie goreng. Karena makanan alam miskin, mie goreng. Sayang, kamu montrin dia ya? Iya, iya. Gak, darling! Gak! Sudah dicek. Ada nggak sumpir kantor yang bisa menjeput Sonya ke bandara? Sonya, anak saya. Satu pun gak ada yang setembah di kantor. Ya sudah. Bapak perlu orang, Pak, untuk menjemput anak bapak ke bandara? Iya. Semua sibuk. Gak ada yang bisa saya minta tolong. Siang ini saya harus pergi ketemu klien lagi. Gak bisa jeput. Bagaimana, Pak, kalau saya saja yang menjemputnya? Yang benar kamu. Betul, Pak. Kebetulan hari ini saya gak terlalu sibuk. Terima kasih sekali, Adil. Ini kuncinya. Saya pergi, Pak, ya. Sekali lagi terima kasih, ya. Sama-sama, Pak. Mari. Sama-sama, Pak. Sumpir, Pak. Sumpir? Baru beberapa hari. Pantesan aja. Bungu mobilnya pelan banget, Kak Yang. Ngebut dong. Jangan bongong aja. Eh, Pak, dikit kenapa sih? Katanya disuruh ngebut. Yang biasa-biasa aja. Gak pelan juga. Gak ngebut banget juga. Saya kan cuma ngikutin permintaan kamu. Eh, depan berhenti bentar, ya. Beli saya minuman. Air mineral yang dingin. Nih, uangnya. Tidak. Janganとか hendak lainnya. Nih, uangnya. Jangan, uangnya. Jangan lupa. évan. Jangan lupa. kenapa kamu turunin ayo keluar saya minta kamu keluar sekarang ayo disini banyak taksi hei kamu gak bisa di ngajar disini sendiri seger gila taksi mba juju mau kemana Mau jalan-jalan? Gimana? Ke kafe mau orisan Kenapa di kafe? Kenapa nggak di diskotik aja? Diskotik nggak buka siang-siang? Kenapa nggak buka? Saya nggak tahu Kenapa nggak tahu? Saya nggak tahu Kenapa nggak tahu? Saya nggak tahu Kenapa nggak nanya? Nanya siapa? Nanya uang Ada Berapa? 500 ribu Kenapa nggak bayar sewa rumah? Karena belum waktunya Kalau ada waktunya mau bayar? Iya, saya pasti bayar Baju siapa? Saya Kenapa warna merah? Saya suka Kenapa nggak warna putih? Saya nggak suka warna putih Kenapa nggak suka? Saya nggak tahu Saya nggak suka Aduh Ibu Saya minta ampun deh Tolong ibu Pertanyaannya banyak banget Saya pergi dulu Gila Maaf Pak Ini kuncinya Pak Papa Aisonya Aduh Kamu tuh makin cantik Terima kasih Pak Ayo on Halo Pak Ini sopir tuh kurang ajar deh Pak Pasal Sonya diturunin di pinggir jalan Serenak taksi Sonya Pak Adil itu bukan sopir Dia staf di perusahaan papa Dia itu seorang insinyur loh Maaf ya Tadi saya kira kamu sopir Sonya Adil Si permisi Pak Terima kasih Ya Eh Jang Bagaimana penulis pendapat lo? Acting gue udah mateng belum Sebagai aktor yang besar Nah Pan di India tuh ada Amitabacan Di Hollywood Ada Robert De Niro Nah di Indonesia Ada Deni Mizwar Mereka kan udah pada tua-tua Nah tinggal gue yang gantiin mereka Gimana Ayo gimana Tunggu Rima Lu itu udah hampir mateng Nih Dikit lagi Oke Pokoknya lu ya Bakal menjadi bintang besar dalam film yang akan gue buat Apaan tuh? Judulnya Berbagi gigi dengan kakek ompok Iya Cocok 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 sama gigi gue Apa gue bilang Gue itu udah pilih sama lu Gue demen sama action lu Bener loh Tinggal kita mencari produser yang tidak melulu mencari untung Tidak memikirkan duit Duit Tapi juga produser yang idealisme Yang punah fit Tahu sinematografi Ya pastinya dong Sekarang Lu Gue casting ya Lu acting ya Siap Eh gimana gue kalo jadi naga bonar Why not No problem Oke siap Cek Satu dua tiga Siap Action Aduh bujang Sudah kubilang Apa lagi Aduh Kamu itu kurang pendalaman karakternya Aduh Kurang menjiwai Tahu Waduh Seorang naga bonar itu adalah Peduang Terus Juga orang Batak Ya 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 Tekankan lagi Cek Satu dua tiga Cek Oke Take two Action Aduh bujang Sudah kubilang Jangan pergi bertempur Tapi kau pergi juga Jadinya kau matilah kau Aduh Abang bersayang Abang tercinta Kapan dateng deh Berdu sekali ini suaranya siapa ya Lagunya juga indah Sehari kau lihat Abang Rasanya udah setahun Ayah udah gak tahan Pengen dilamar Abang Biar akhirnya menir Abang siang dan mama Mana orangnya Ada di dalam Kamu Abang yang ganteng Mana janjimu Katanya sayang Nyatanya kagak Janjimu 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 Gua makin cinta sama lu Janjimu Oh Janjimu Lu makin cantik saja Janjimu Oh Janjimu Lu makin cantik Janjimu Suara lu merdu Janjimu Suara lu merdu banget Janjimu Suaranya selebut kapas Suaranya selebut kapas Eh dimane-mane Suara merdu itu kayak bulu perindu Kayak apa lagi payah lu ah Tapi Gua mesti kawinin dia Gua mesti kawinin dia Gua mesti kawinin dia Gua mesti kawinin dia Gua mesti kawinin Eh lu mau kawin sama siapa? Lu mau kawin sama siapa? Jawab jawab Janjimu Janjimu Lu yang lagi nyanyi yang mau kaya kawinin Eh lu tau gak siapa yang nyanyi? Ya tau lah Be Demenan ayah kesukaan ayah Waduh Makin hari makin sinting lu Anah 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 Eh Janjimu Anak babe yang paling cakep Lu nyanyi tadi Anah 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 Be Be Dia ngomong apa Be? Jane bilang Dia kagak nyanyi Ya Ayah mana tau Be Ayah kan baru kemari Jadi mana tau bahasa isyarat keluarga ini Tapi Anak perawan mba Be cantik juga ya Lu suka sama anak perawan gue? Oh suka banget Be Oma 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 Dia ngomong ape lagi Be Jane bilang Dia suka sama lo Alhamdulillah Ada anak perawan mba Be yang paling cakep Jangan Masa depan dia gak jelas Burem Be Mba Be Gini gini Calon aktor 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 apa? Aktor sinetron Lelaki dari lubang buaya Kenapa buaya? Bukan Kalau bukan buaya apa? Saya manusia Manusia apa? Iya saya Anak orang tua saya Anak siapa? Anak ibu saya Kenapa bukan anak bapanya? Saya bingung Kenapa bingung? Saya pusing Kenapa pusing? Saya pusing Mau obat? Mau Bapak mau Mau obat nyamuk? Aduh Bentar mati dong Mati aja lo Be Bapak betah banget Punya bini kaya gini Be Udah 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 Pergi Pergi Kok bapak marah-marah Bapak pusing Stres Bapak mau minum kopi Minum teh Minum air putih Minum air jeruk Kok bapak pakai kaos warna putih Kok pakai saru Kok pakai sendala warna hitam Kok pakai kacamata coklat Kok pecinya jelek Kok bapak diam aja Kok bengong Gila Pusing gue punya bini kaya gini Tapi gapapa Udah nasib gue Kucinta sih Selamat sore bu Kenapa tidak bayar sewa rumah? Hah? Maksud ibu Kenapa kamu telat? Telat gimana? Kenapa seorang insinyur Tidak bayar sewa rumah? Memang saya belum bayar Kenapa tanya pada saya? Itu saya danya sama siapa bu? Kenapa kamu tidak tanya pada istri kamu? Ibu gak bisa langsung jawab Kenapa saya harus menjawab? Saya cuma nanya bu Kenapa harus bertanya pada saya? Sebentar ya Kenapa tidak dari tadi? Gila Ju 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 Kamu masih menyimpan uang rumah kontrakan itu kan? Udah gak ada Habis Aduh Ju Ju Jadi selama ini kamu gak bayar-bayar? Oke kamu kemana kan uang itu? Uangnya saya pakai beli baju, baju anak-anak sama jalan-jalan ke mall Aduh Ju Ju Sudah berapa bulan kamu gak bayar-bayar Ju? Dua bulan Dua bulan Ju Mati aku Kamu tahu Ju Entok hari ini nagih uang rumah kontrakan sama kita Kalo kamu pakai uang itu, kita mesti bayar pakai apa Ju? Bilang aja, bayarnya bulan depan Sekalian dibayar tiga bulan Udah gampang kan? Aduh Ju Kalo ngomong tuh enak banget sih Mati aku Maap Bu, nunggunya kelamaan ya? Kenapa lama? Saya abis tanya istri saya Tanya apa? Kenapa dia belum bayar? Kenapa belum bayar? Kepakai uangnya buat belanja Bu Belanja apa? Baju anak-anak saya Kenapa tidak untuk kamu? Saya gak tahu Bu Kenapa tidak tahu? Nanti saya tanya ya Tanya apa? Gini Bu, gimana kalau bayarnya pakai jam tangan saya aja ya? Merek apa? Biasa aja Bu Ada yang mahal? Enggak ada Ada TV? TV ada? Berwarna hitam putih Berwarna? Berapa inch? 14 inch Ada radio? Enggak ada Enggak ada? Ya enggak ada Bu Enggak ada? Saya sibuk Bu Sibuk apa? Kerja apa? Insinyur? Kenapa tidak jadi pilot? Pilot? Pernah Pernah lihat buru? Pernah Bu Angin misalnya? Pernah Mas Marah ya Mas Masih marah ya? Enggak Kemarin Aku pakai wanya Karena aku pengen banget Beli baju baru buat anak-anak Sambung buat aku Maafin ya Mas Aku salah Maaf ya Mas Ya udah Lupain aja Tapi kamu harus janji Kamu jangan ulangin lagi ya Kalau udah waktunya bayar rumah kontrakan Kamu harus bayarin Kamu jangan pakai lagi uang itu Janji? Ya udah Kalau gitu Mas mapin kamu ya Makasih ya Mas 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 Tapi gajian Mas bulan depan Mas sendiri yang beli aku perhiasan Mas 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 Münih Genduk itu Mas Pakai pilihan disini 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 Kalau jalan Ting 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 Terus itu si tuti yang kurus Pakai klungnya segera-gera gambreng Belum lagi si Lela Si Nani Siapa? Mas, aku kan pengen pakai prihasaan juga. Aku pengen nunjukin sama mereka, kalau aku juga... Nih, 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 aku bisa pakai prihasaan. Ya bolehlah, Mas. Belihlah, Mas. Belih ya, Mas. Bulan depan gajiannya, Mas. Janji ya. Pak Wandi, saya minta dalam jangka waktu dua minggu, proyek ini cepat selesai, ya. Jangan terlalu lama seperti ini. Apa kabar, Pak Edil? Baik, Pak Ibon. Saya sengaja datang kemari untuk menanjakan pekerjaan yang saya tawarkan kepada Bapak. Karena perusahaan kami membutuhkan orang seperti Bapak. Saya terima kasih atas tawaran Pak Ibon. Tapi saya minta maaf, karena saya tidak bisa menerima tawaran Bapak yang sangat menggiurkan itu. Kenapa, Pak? Apa gaji dan fasilitas yang saya tawarkan tidak mencukupi untuk Bapak? Lagi pula untuk apa Bapak bekerja di perusahaan kecil ini? Perusahaan saya lebih menafit, Pak. Bukan begitu, Pak Ibon. Bapak ingat dulu, pertama kali saya melamat pekerjaan di tempat Bapak. Bapak menanyakan pengalaman, bukan bakat dan kemampuan saya. Lalu saya tidak terima sama Bapak. Dan sekarang saya cukup bahagia bekerja di perusahaan ini, Pak. Jadi sekali lagi saya minta maaf, karena saya tidak bisa menerima tawaran Bapak. Oke, Pak Adil. Kalau Pak Adil belum mau bergabung di perusahaan kami, tapi pintu perusahaan kami selalu terbuka untuk Pak Adil. Permisi, Pak Adil. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Adil. Terima kasih, Pak Adil. Aduh, ibu-ibu. Maaf ya, anak saya tidak biasa main panas-panasan. Biasa main di AC. Permisi ya, Bu. Biasanya. Mana PlayStation, Pak? Mana PlayStation? Aduh, gilir, gilir, gilir. Sekarang kalau masuk kamar, terus kamu tidur. Mami bilang, Pak, beliin PlayStation buat gila. Sayang, kamu main PlayStation-nya dalam mimpi aja. Sekarang kalau masuk kamar, terus bobo. Mami, kembang ke orang. Eh, eh, eh. Eh, eh. Ya, Pak. Kamu tuh kecewa-kecewa udah pinter marah ya. Lama jewe bawa tau rasa. Susah banget jambungnya. Saya permisi dulu, Pak. Dil, sebentar. Bisa bantu saya? Bantu apa, Pak? Begini. Sonya tadi ditemani Ronnie di rumah baru. Yang akan mereka tempati. Sudah malam begini Sonya nggak mengabari saya. Saya hubungi dia pun tidak bisa. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Kamu bisa menemuinya. Gimana, Pak, ya? Sebentar saja. Baiklah, Pak. Terima kasih, Dil. Ini kunci mobil, Mai. Permisi, Pak. Okey. Tunggu, 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 sayang. Kamu mau ke mana, sih? Saya nggak suka ya kamu mulai kurang ajar. Kurang ajar? Pak Alec bilang, kamu adalah wanita yang akan menjadi jodoh Sonya. Jodoh? Kamu nggak salah ngomong? Ayolah, sayang. Kamu malam. Ajar, ya? Kamu pikir aku tuh cahaya apaan? Diam, kamu. J geschah apaan wellinya? Amin. Ih, kukau. Kamu nak baba? Mendoakan cintamu Adil Badilah Nama yang bagus Sebagus kepribadiannya Dialah sosok laki-laki yang aku bidang-idangkan Dia sudah menjadi pahlawan dalam hidupku Di pelukanku Andai saja aku bisa memilikinya Aku pasti akan bahagia Adil Badilah 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 Ayah gini-gini mau dikontak tiga paling besar lho, Be. Mau tau nggak, Be? Nih satu ya, berbagi gigi dengan kakek ompong. Kedua, gigi di atas bantal. Ketiga nih ya, Be, ya. Biola tak bergigi, Be. Serius, Loh? Serius, Be. Malah sepuluh rius. Tapi kalau lu kagak jadi main film, anak gua balikin ya. Anak, 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 anak. Iya, iya, iya. Jenny, anak perawan babi yang paling cakep. Iya, 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 iya. Kalau begitu, lu berdua nikah sekarang juga. Hah? Yang bener, Be? Anak, 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 anak. Ganti, 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 ganti. Ganti, ganti, abang. Neng, jane. Pan, kita udah nikah nih, Neng. Terus, kita ngapain ya? Oma, ona, onya. Maksudnya apa, Neng? Ayo kagak ngerti. Lu dari tadi ngomongnya begitu mulu. Oma, ona, onya. Iya, 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 iya. Lu mendingan nyanyi aja, ye. Lu mendingan nyanyi. Pan, suara lu kan merdu. Sampai abang jadi horny. Oma, ona, ona. Gua kagak ngerti, Neng. Gua kagak ngerti. Makanya kalau lu ngomong, jangan pakai bahasa isyarat mulu, ye. Gua jadi keder. Oma, ona, ona. Jangan, jangan. Lu cuma bisa ngomong gituan doang, ye. Oma, ona, ona. Iya, 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 iya. Lu tunggu di sini, ye. Oma, ona, ona. Aduh, 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 aduh. Aduh, kuping gua kecolok. Aduh, lu ngapain sih, lu ada di sini? Lu bukannya harusnya belah durian, lu. Belah durian mah gampang, Be. Ntar juga ayo belah durian. Tapi ayo mau nanya, Be. Si Jane kan punya suara merdu banget. Aduh, sampai ayo horny dengar suaranya, Be. Tapi tadi, nape dia cuma bisa bilang, Oma, ona, onya doang, ye, Be. Ape itu cuma bahasa isyarat dia aja. Ape, ayo mesti balik. Jadi, onya, ona, oma, ye, Be. Eh, dodol, anak mantu. Begini nih ceritanya. Jadi, lu mesti tahu nih ceritanya. Gara-garanya, kenapa si Jane ngomong kayak gitu, waktu dia umur lima tahun, dia mergokin gue, pas lagi gue mau serangan Fajar, sama bini gue. Nah, dia ngeliat, pas bini gue lagi ngomong, Oh, ma, oh, na, oh, nyak. Nah, dari sejak itu tuh, si Jane ngomong sampai sekarang, cuma bisa, Oh, ma, oh, na, oh, nyak. Eh, eh, kenapa lo? Ngesel kawin sama anak gue. Eh, 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 kanan mantu? Eh, 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 kanan mantu? Eh, 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 kanan mantu? Eh, 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 apa? Kamu ingin menikah dengan adil, Badila? Nggak mungkin, Sonya. Dia sudah punya istri dan anak. Tapi Sonya mencintainya, Pak. Dia laki-laki pilihan hidup Sonya, dan Sonya yakin Sonya akan bahagia bersamanya. Lalu bagaimana dengan istri dan anaknya? Mereka akan tetap menjadi bagian hidup dari adil, Badila. Papa nggak yakin adil mau membagi cinta dengan kamu? Ia begitu mencintai keluarganya. Apapun bisa dilakukan, Pak. Sonya nggak akan menikah jika bukan adil, Badila sebagai suami Sonya. Papa nggak ngerti dengan niat kamu ini. Ini nggak mungkin terjadi, Sonya. Istrinya nggak mungkin berbagi cinta, apalagi berbagi suami. Papa nggak bisa membantu kamu dalam masalah ini. Saya sudah mendengar apa yang kamu bicarakan dengan orang tua kamu. Cuma ada dua wanita yang sangat secintai, ibu saya, dan juga istri saya. saya tidak akan membagi rasa cinta ini kepada siapapun juga, selain dua orang yang baru saja saya sebutkan. Apa kamu menyalahkan saya karena saya mencintai kamu? Apa kamu pikir saya bisa menciptakan perasaan ini? ini bukan keinginan saya untuk mencintai kamu. Tapi ini muncul dari hati saya yang paling dalam. Perlu kamu tahu, saya seorang suami yang punya satu istri dan satu anak. Kamu akan memiliki dua istri setelah kamu nikahi saya. Nikahi saya secepatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya mencintai kamu. Ini benar-benar gila! Si istri bisa menjual ke suami! Waduh! Oh, gak bisa. Ini gue mesti mainin nih, Pran. Ini gue mesti mainin. Jadi kamu menginginkan aku menikahi perempuan itu? Gak mungkin. Saya mencintai kamu. Apa? Demi kemewahan kamu menginginkan aku menikahinya dan menjadikannya istri kedua? Oh, tidak. Abang tersayang, abang tercintai, kapan datang deh, kapan bersama. Sehari kau lihat abang, masih dikudai setahun, aku udah gak tahan. Itu gue horny. Oh, ini pasti, ini pasti istri gue. Janet, 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 janet. Abang tersayang, abang tersayang, abang tersayang. Janet, 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 janet. Kenapa lu sekarang? Lu gak bisa bongongin gue. Suara lu bagus, suara lu bikin gue horny. Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Kenapa kamu peluk saya? Saya salah, bu. Kenapa salah? Saya pikir jane, bu. Emangnya kamu bisa mikir? Ya bisa, bu. Emangnya kamu punya otak? Ya punya, bu. Saya punya otak. Otak apa? Ya otak manusia lah, bu. Kenapa gak otak monyet? Kok otak monyet sih, bu? Ya otak manusia, bu. Wah, ibu ini gimana sih? Kenapa kamu pakai kacamata? Supaya kelihatan jelas, bu. Emangnya kamu buta? Aduh, ibu. Bisa nangis? Bisa ketawa? Bisa, bu. Bisa ketawa? Orang yang gila. Kamu mau menikah dengan suami saya? Iya, mbak. Saya mencintai suami, mbak. Dan saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kamu udah gila ya? Iya, mbak. Saya mencintai mas Adil. Dan saya akan melakukan apa saja. Saya akan membayar mbak jika mbak mengizinkan saya untuk menikahi mas Adil. Dan masa depan anak-anak mbak, saya yang akan menjaminnya. Mbak juga boleh tinggal di rumah mewah saya. Kamu pikir suami saya tuh barang mau dicual? Enggak mungkin. Sekarang kamu keluar. Keluar! Saya akan bayar mbak 10 miliar. Nggak bisa ketawa lagi. Kebetulan rekening saya cuma di 10 miliar. Dan saya akan memberikan semuanya ke mbak. Kalau mbak mengizinkan saya untuk menikah dengan mas Adil. Tolong mbak pikirkan baik-baik. Saya tunggu kabar dari mbak. Terima kasih 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 mbak. Jok, maafin saya. Kamu mengizinkan saya untuk menikahi Sonia hanya karena 10 miliar. Kamu menjual saya dengan nilai 10 miliar. Jok, kamu pikir aku ini barang apa? Mas, jangan salah paham dulu. Maksud saya bukan seperti itu. Tapi yang ada di pikiran kamu. Tapi yang ada di pikiran kamu, kamu mengizinkan seperti itu, Jok. Apa kamu nggak mencintai saya lagi? Saya di suami kamu, Jok. Untuk mengizinkan kamu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, Jok. Dengan susah payah saya ingin membangun dengan rasa cinta dalam keluarga ini. Tapi kamu malah menjual saya ke perempuan lain. Dengan susah payah saya ingin membangun dengan rasa cinta dalam pikiran saya, Jok. Ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Jika itu sudah pilihan kamu, Papa hanya bisa berdoa. Ya, mudah-mudahan kamu mendapatkan kebahagiaan itu. Berbagi hati, berbagi cinta dengan wanita lain. Walaupun itu sedikit menyakitkan. Sonia siap menerima resiko apapun, Pak. Yang penting, Sonia bisa jadi istri Adil Badila. Dan mencintainya dengan tulus. Maaf, Pak. Bisa saya bicara sama Sonia sebentar? Silakan. Mami, belum makan juga. Mami, makan ya. Mami, nanti kalau nggak makan, sakit. Bila diambilin nasi ya. Tidak usah, Sayang. Mami belum lapar. Tidak usah, sayang makan duluan ya. Nanti kalau Mami lapar, Mami ambil sendiri. Udah sana, kamu makan. Kamu benar-benar nggak punya perasaan. Memang kamu orang kaya. Tapi kamu nggak bisa saya nakir seperti ini. Kamu sengaja mendatangi istri saya. Dan kamu katakan kalau kamu mencintai saya, bahkan kamu ingin memiliki saya. Dengan iming-iming uang 10 miliar, kamu ingin menjadi istri saya. Otak dan moral kamu benar-benar sudah dirusak dengan kultur Amerika. Banyak kok laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Dan saya benar-benar mencintai kamu. Saya terkesin lagi sama kamu. Saya tidak akan berparing dari istri dan anak saya. Dan saya tidak akan membagi hati dan cinta sama kamu atau sama perempuan manapun juga. Jelas. Sebenarnya saya juga nggak mau melakukan hal ini. Saya susah untuk jatuh cinta. Tapi nggak tahu kenapa saya mencintai kamu. Dan saya merasa kamu adalah laki-laki yang pantas untuk menjadi suami saya. Saya juga menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya harus jatuh cinta pada kamu yang sudah memiliki istri dan anak. Saya Saya cuma ingin menjadi bagian dari hidup kamu. Dan kalau bisa bersama istri dan anak-anak kamu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Jo Jojo Gila Sayang, ibu mana? Mami lagi di belakang nangis-nangis. Tadi siang nggak mau makan. Tapi Gila sudah makan kan? Sudah. 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 Selesai belajar. Kamu langsung memboseng ya? Iya, pi. Sayang dengar. Ayah, bukan papi. Ya, panggilnya ayah. Jangan berubah lagi ya. Mami bilang. Papi, mami. Ayah bilang. Ayah, ibu. Makasih. Nama ya. Nama ya? Nama ya? Kenapa kamu nggak makan, Jo? Kamu bisa sakit kalau kamu gak makan Kenapa peduli kamu? Saya sangat peduli sama kamu Karena saya sangat sayang sama kamu, Ju Kalau kamu peduli sama aku Kalau kamu sayang sama aku Kamu pasti mau nurut apa yang aku mau Ju Mana ada seorang suami menuruti kata-kata istrinya Kalau semua ini gak masuk akal, Ju Kenapa gak masuk akal? Ju, mana ada istri menjual suaminya Ya memang gak ada, Mas Tapi besok ada, itu aku Ayo, ayo kita makan, Ju Enggak, aku gak mau makan Aku mau mati aja Ju, kamu jangan bicara seperti itu Kamu sangat berhati buat saya Saya gak bisa hidup tanpa kamu, Ju Saya mohon Ayo kita makan, Ju Ayo Aku mau makan Tapi kamu harus setuju Kamu mau nikah sama Sonia Apa pun yang kamu mau? Apa pun yang kamu mau? Saya akan lakukan Benar Tapi saya minta sekarang kamu makan ya Benar, Mas Ya Ayo Mungkin ini terakhir kali, saya bisa suaminin kamu Dan belum tentu saya bisa sepertinya lagi Soal suap-suapin kan gampang Tapi Mas Kamu bener ya Mau nikah sama Sonia Hanya sisa kekuatan Demi kebahagiaan kamu Apapun saya lakuin Jadi Langkah kontak ku teruskan Untuk menggapai bayangmu Jangan nangis Kita kan rakan tetap sering ketemu Sonja bilang Kita tetap satu rumah Cuma bedanya Waktu kamu lebih banyak buat Sonja Tapi kan aku tetap masih ada di rumah Ya, udah kamu gak perlu nangis lagi Bila belum terlambat Kembali adalah jalannya Terima kasih telah menonton Saya terima nikahnya Sonja binti Alex sebaik haki Dengan mas Kawin Seberangkat alam sholat Di bayar tunai Sat Ya ampun Kita akan tinggal disini Aduh Rumahnya memang banget sih Aduh, mimpi apa sih semalam ya Aduh, gak nyangka Ini rumah bakal jadi milik saya Milik kita bersama Kamu dan saya statusnya sama Istri Mas Adil Tante, ada kolam bertenangnya gak? Ada dong sayang, kita ke belakang yuk Sampai jumpa di kamar ya besar banget sen, kamu lihat gak? saya gak pernah lihat oang sebanyak ini ya ampun mimpi aja gak pernah untuk punya uang ini sayang, sekarang aku bisa beli apa aja yang saya mau kamu memang sedang bahagia tapi kamu jangan lupa diri ya enggak dong sayang, gak mungkin gila remana? tidur di kamar Sonia kamar Sonia? ya ketika pangeran mendengar cerita ibunya hatinya berbunga-bunga akhirnya ketemukan juga katanya kepada putri maukah putri menjadi istriku? putri tersenyum bahagia aku mau jawabnya berbisik akhirnya putri dan pangeran menikah dalam suasana gembira selamat tidur anakku eh, saya, kamu malam ini tidur di kamar Sonia aja enggak, saya mau tidur di sini aja eh, enggak enggak sayang kamu tidur di kamar Sonia gak enak itu memang ingin melanggar kesepakatan saya kan gak enak sama Sonia kamu duduk di sana saya lagi sakit banget mau tidur sama uang banyak ayo haa Sonia sarannya dan perhatian samanak saya Saya takut kehidupan ini jadi berbalik Jujur jangan lupa pada anaknya sendiri Dan sosoknya Dia bisa merebut hati gila Sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa kamu berubah? Karena saya sudah kaya raya Kenapa kamu kaya? Karena uang saya sudah banyak Kenapa uang kamu banyak? Saya bukan cucu yang dulu lagi Saya sekarang sudah kaya raya Dan saya kesini mau membagi-bagikan amplop Buat tetangga-tetangga dan tetangga Bukankah beramal itu dianjurkan oleh agama? Dan satu amplop saya kasih buat empak Terima kasih Orang gila baru Ya iya tuh Bu Itu kan juju istrinya Adil Badila Wah mentereng bener dia kayak tokongas Roman-ramannya jadi orang kaya ya Kayaknya begitu Bu Duit dari mana ya? Masa sih tiba-tiba langsung kaya? Jangan-jangan lakinya korupsi Eh boleh jadi Masa sih? Adil kan orangnya jujur Gak mungkin dia korupsi Eh siapa tau aja Bu Orang kan bisa hilap Namanya juga manusia ya Bu Siapa sih yang gak pengen kaya? Orang gila aja butuh duit Iya betul Apalagi manusia yang biasa Ini udah semua ya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah kak kak Duitnya dah Wah kak kak Adipasinya kurang keras kak Kamu belum jadi pemain Kamu sekarang jadi pengemis Aduh kak Ini bukan pengemis beneran Tapi lagi mendalami karakter Aduh Adipasinya kurang dalam Karakter Udah Sekarang kamu gak usah pusing-pusing Kakak kasih kamu uang Satu miliar Kamu buka PH Kamu jadi produsernya Kamu jadi pemainnya Asik Kakak gue kaya Kakak gue kaya Kakak gue kaya Jangan Kakak gue kaya Kakak gue kaya Terus ditayanginnya dimana kak? Ya bisa dimana aja RRI Kek Iya RRI Iya bener-bener RRI Ditayanginnya di RRI Jang Kita ditayangin Dasar dongok RRI itu apa emang ah? Stasiun TV Dongok RRI itu Radio Republik Indonesia Tau Lu mau jadi kecoro Masuk radio Iya Radio Gakkan Kerjain mau lu Terus ditayangin Terus ditayangin Terus ditayangin Kurang setiayang Kurang setiayang Kurang setiayang Kurang setiayang Kurang setiayang Kurang setiayang Ibu Mami kemana sih? Kok gak pulang-pulang? Mungkin Mami kamu lagi diuruskan ke saya Emangnya anjir apa enjir? Iya Ke Pantai Ancol Iya deh Nanti kalau misalnya Papi ngaribur Kita ke Pantai ya Benet ya Bu Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Papi Jangan panggil Papi Panggilnya Hah? Ya Udah lupa ya? Anak ayah lagi belajar sama Ibu Sonia Hmm? Iya Ayah Mami kok mau pulang-pulang Yuju kemana? Dia juga gak bilang sama saya Mas Pergini aja saya gak tau Mas capek ya Mau saya bikin minuman apa? Kopi? Susu apa teh? Terserah apa aja Saya juga udah masak makanan yang enek Bang Terima kasih ya Hai hai Mas Anjir Gila asalnya Saya harus belajar banyak dong malam Beli baju, beli sepatu baru, beli telefon baru Beli biasa baru Aduh Mas Adil gimana penampilan saya Bagus gak? Habis bagi-bagi ya Itu juga hadiah buat orang-orang di kampung Gimana Mas Adil penampilannya? Gimana Mas Adil penampilannya? Misalnya Kalo Gila Mami gimana sayang? Ya udah deh Gatel-gatel gerak disini Mau mandi dulu ya Ya udah ya Tadah Terusin lagi Tidak 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 Jawabanku Kamu sudah berubah Tidak 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 buka ya kan gue buka ya kan oma 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 coba ayo cuma belajar acting ben tuh nanti si jane tuh jadi kameramen sekaligus mancing dia lo ayo oma 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 gue kira lo mau kawin lagi terus nyerahin anak gue gak taunya lo cuma latihan ayahnya be kalo abe abe liat dulu periksa dulu gini gini nih calon pengganti nikola saputra dalam kalem ada apa dengan gigi kedua gigi kedua ada apa dengan cinta itu kan versi babe, versi ayah ada abe dengan gigi kedua gigi lo jauh aneh 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 yuk kita latihan lagi yuk lulusi racan makanya ntar gue cerain lo selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih mas adil mau tidur ya? oh oh tidur yuk selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 semua pada kemana? pada pergi bu sesuanya? pergi juga bu mas adil? pak adil juga pergi bu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas adil masuk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati mulai hari ini saya yang mengatur seluruh kepeluran suami saya di rumah ini kenapa? dia sudah menjadi milik saya dan kamu sudah tidak berhak apa-apa lagi atas dia kamu tinggal di rumah ini kamu tinggal di rumah ini juga atas kemurahan hati saya supaya kamu bisa melihat dia setiap hari hei sohnya adil itu suami saya dan gilar itu anak saya kamu lupa atau kamu pura-pura lupa kalau kamu sudah menjual suami kamu dan kamu menikmati hasil dari penjualan itu setiap hari hei sohnya kamu pikir dengan membeli suami saya kamu berhak segala-galanya atas dia enggak sohnya suami saya masih jadi milik saya dan uang 10 militer itu gak cukup untuk membeli suami saya oh begitu jadi kamu minta saya untuk menambah uang itu lagi lihat mas betapa serakahnya dia dia sudah menjual kamu dan sekarang dia mau merasanya lagi istri macam apa dia En Bukannya ini yang kamu inginkan informações hidup mewah dengan harta berlimpah apalagi yang kamu mau Mas, saya hanya ingin hak saya untuk melayani kamu Hak? Kamu bicara hak? Kamu sudah menjual saya sama Sonia, Yuk Bahkan kamu tidak menghargai saya sebagai suami kamu Sekarang, saya mau dekat sama Sonia, kamu marah Apa hak kamu, Hak? Apa? Bapak tidak mau ikut campur lagi masalah rumah tangga kamu Hah? Tindakan kamu dengan menjual suamimu Benar-benar telah membuat kami sebagai orang tua malu Bapak benar-benar merasa terhidap punya anak seperti kamu Maafi saya, Pak Sayang setelah Saya akan batalkan semuanya dan kembalikan uang itu Saya ingin keluarga saya kembali Alah! Bapak sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk menolong kamu Seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu, Yuk Kurang apa sih suami kamu? Dia baik, jujur Malah kamu jual Demi kebahagiaan kamu, dia rela kamu jual Bagaimana perasaannya, Coba? Bagaimana, Ju? Cukup, Bu! Cukup! Saya yang salah Apapun yang saya katakan sekarang tidak ada gunanya, Bu Satu orang saya ingin keluarga saya Suami saya dan anak saya, Bu Tidak bisa! Kamu sudah menjual suami kamu dengan Sonia Bahkan Sonia sudah berbaik hati untuk mengizinkan kamu tinggal serumah Dan kamu bisa menikmati kekayaan dan uang itu Saya mohon, Pak Saya mohon Saya akan kembalikan semua itu Kamu tidak bisa membatalkan perjanjian ini Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum Kalau kamu melanggarnya, kamu melanggar hukum Saya tidak main-main Saya sudah putuskan Sonia, Agil, dan Gilar Akan saya pindahkan ke Amerika Biar kebahagiaan mereka tidak terganggu oleh kamu Gilar, maafin ibu, nak Maafin ibu Gilar tidak akan tinggalin ibu, Kak Gilar harus tetap sama ibu Kamu Gilar takut Nanti Ibu juga jual gilar Kayak ayah Gilar mau sama ayah aja Mas Maafin saya, Mas Amun, saya Saya menisah, Mas Saya menisah Sudahlah, Ju Ini sudah terlanjur Kamu jangan sesali lagi Mungkin ini sudah-sudah tan takdir Kita harus berpisah Maafkan saya Kalau selama ini saya tidak bisa membahagiakan kamu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Langkah-langkah kita... Nila, ayo kita pergi. Semua ini harus kita hadapi... Saat jalan telah menyatu antara kita berdua... Ku tak ingin pergi jauh... Jauh dari pelukmu kasih... Semoga kita tak tergoda... Menghadapi cobaan ini... Jauh sudah... Kita telah melangkah... Dalam damar cinta... Bencana datang menghalangi... Langkah-langkah kita... Sayang... Kamu baik-baik bisa biarkan... Gila, jangan nangkah... Ibu gak tahu... Kapan kita ketemu lagi? Kapan kita ketemu lagi? Saya... Belajar yang baik... Kamu jaga diri... Kamu... 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 Mas... Maafin saya, Mas... Maafin saya... Boleh saya peluk Mas Hadir... Buat yang terakhir kami... Jauh sudah... Kita telah melangkah... Dalam damai cinta... Bencana... Datang menghalangi... Langkah-langkah kita... Oh mengapa... Semua ini... Harus kita... Hadapi... Saat cinta... Telah menyatu... Antara... Kita berdua... Oh... Ku tak ingin... Pergi jauh... Pergi jauh... Jauh dari... Pelukmu... Kasih... Semoga kita... Tak tergoda... Menghadapi... Cobaan ini... Ayo Adil... Nanti kalian terlambat... Sementar Pak... Jaga diri kamu baik-baik ya... Mas Adil... Saya berangkat ya... Saya juga kan... Tunggu Mas... Cuma saya sendiri... Sonia... Tidak apa... Maafkan saya... Semua ini salah saya... Selama ini... Saya berfikir... Kalau saya dapat... Apa yang saya mau dengan... Termasuk dengan... Jatuh cinta sama Mas Adil... Menginginkan dia... Padahal saya tahu... Mas Adil sudah berkeluarga... Mas Adil sudah berkeluarga... Maafin saya Mba... Saya sengaja memanfaatkan kelemahan Mba... Untuk mendapatkan Mas Adil... Tapi saya sadar... Cinta kalian tidak mungkin dipisahkan... Kita berdua sama-sama mencintai Mas Adil... Tapi saya tidak berhak memilikinya... Tapi Sonia... Kamu jangan pergi... Kita bisa hidup di sini bersama-sama... Kasian kamu sendiri di sana... Saya tidak sendirian kok... Saya pergi... Bersama buah cinta saya... Mas Adil... Mas Adil... Tiga diri Mas Beg-baiknya... Satu mau... Jatuhh yang mencintai... Jatuhgu... Baik mas Ah Bagif... Jatuhu... Mas Kan Tunggu Pertanya... Jatuhu... Baik mas cord dan lu... Bisi awal... Jatuhu... Terima kasih, Sonia. 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 Terima kasih, Sonia.